Boleh nggak sih, orang menyebut orang lain buzzer RP? Buzer RP ini memang istilah berkonotasi negatif yang orisinal Indonesia. Di negara ini, istilah buzzer RP ditujukan pada orang-orang yang aktif di media sosial yang dibayar untuk mendukung pemerintah dan menyerang mereka yang anti-pemerintah. Jadi, ada dua tipe buzzer. Buzer saja adalah orang-orang yang menggunakan media sosial untuk mengeritik pemerintah. Sementara buzzer RP adalah orang-orang yang dibayar untuk membela pemerintah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with Arief Jaffa in this channel, of course, Trip Organizer, YouTube channel. Thank you, terima kasih sekelangkom banget buat semuanya yang udah klik video ini. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman ya. Eh, update berita lagi teman-teman. Update news lagi. Agar ya terus bertambah wawasan ya kita tentang apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Begitu teman-teman ya. Ya, semoga sajalah ada guna serta manfaatnya buat kita sekalian ya. Oke, lanjut saja disini teman-teman. Ini, nyos yang satu ini coba Arief Jaffa lansir dari wartaekonomi.co.id teman-teman. Yang mana titlenya ini? Hmm, job abis. Nah, adik Armando dan CokroTV dikatain parasit. Parasit. Kita tahu parasit seperti apa teman-teman? Ibarat sebuah pohon mangga. Nah, disitu biasanya ya ada jenis tumbuhan lain ya. Yang numpang hidup lah disitu intinya. Nah, itu parasit namanya teman-teman. Numpang hidup. Nah, gitu aja ya. Udah, stop disitu. Itu pohon mangga. Bagaimana dengan berita yang satu ini atau nyos yang satu ini yang Arief Jaffa lansir dari wartaekonomi.co.id Sekali lagi, jelup abis. Ade Armando dan CokroTV dikatain parasit. We online. Analis politik eksposit strategik Arief Susanto menilai CokroTV yang dijalankan oleh dosen Universitas Indonesia Ade Armando sebenarnya adalah sebuah propaganda. Bahkan menurutnya, CokroTV merupakan parasit bagi demokrasi di tanah air Indonesia. CokroTV itu propaganda. Itu parasit dalam demokrasi. Seperti virus yang numpang pada inangnya. Aduh, gijik banget ya. Apa ya? Ya kalau virus begitu kan ya. Virus numpang pada inangnya. Ketanya ujar Arief Susanto kepada GMP.co. Pada Kamis 1 Juli 2021. Menurut Arief Susanto, apa yang dilakukan oleh Ade Armando dalam CokroTV? Bukan lain, tidak bukan. Yakni memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk memanipulasi pikiran orang lain. Ya kalau ditanya, apakah itu diperbolehkan dalam demokrasi? Ya diperbolehkan. akan tetapi tidak bisa memanipulasi kebebasan berpikir untuk keuntungan pribadi dan kerugian publik tegasnya. Menurut Arief Susanto, melakukan pemihakan adalah hal yang normal. Normal ya teman-teman ya. Akan tetapi, seharusnya, pemihakan tersebut diterapkan terhadap kebijakan. Bukan terhadap figur. Nah, jadi kalau Jokowi benar, tidak selamanya Jokowi menjadi benar. Tidak masalah melakukan pemihakan, tapi bukan terhadap figur. Kalau itu dilakukan, maka figur itu tidak bisa dikritik. Kemudian, tandasnya. Benar juga ya teman-teman ya. Nah, selama ini, kalau kita amati ya, Ade Armando and friends rupanya, keberpihakannya ini rupanya-rupanya kepada figur begitu ya. entahlah apa yang sebenarnya terjadi ya. Cuman, kalau kita lihat dari segi judul di sini, teman-teman, ini parasit nih katanya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman ya. Sebetulnya di situ ada banyak sekali komentar, teman-teman, di wartaekonomi.co.id itu teman-teman. Entah benar atau tidak, bagaimana penilaian teman-teman. Kalau orang Jokowi menilai, ya, serasa memang seperti itu. Begitu teman-teman ya. Karena, seperti yang kita ketahui bersama, manakala ya, Pak Jokowi ini dikritik, apalagi mengkritiknya itu pedes banget. Biasanya ya, Ade Armando and friends inilah yang maju ke depan ya. Untuk membela habis-habisan juga ya. Nah, mungkin terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu segalanya mungkin terhadap Pak Jokowi, sehingga, sosok yang disayang, sosok yang dicintai ini, nggak bisa dikritisi oleh orang lain. Artinya, dia ini nggak terima. Begitu teman-teman ya. Apapun dapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Dari Arif Jawa Sestem, buat semuanya, salam hangat, penuh hormat, tetap kompak, penuh semangat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah. Daaah.